Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang sangat simpel, yang kita lakukan sehari-hari, yaitu duduk tegak. Mari kita mulai. Oke, duduk di matras. Silangkan kaki. Yang pertama kali kamu harus lakukan waktu kamu duduk adalah find your sitting bone. Cari sitting bone. Dan pastikan sitting bone ada di atas alas duduk kamu. Di matras, di kursi. Oke, sekarang perhatikan cara kamu duduk sehari-hari. Kebanyakan orang duduk seperti ini. Atau seperti ini. Jadi lehernya mendongak, tapi punggungnya slouching seperti ini. Sewaktu kamu berpikir tentang duduk tegak, itu bukan semata-mata. Mendorong chestmu ke depan, sampai begini. Ya, bukan semata-mata seperti itu. Tapi, duduk tegak berarti mengaktifkan abdominals kamu. Kita akan mulai. Saya akan mulai dengan posisi duduk. Kayak begini. Bayangkan tailbone kamu. Ada tangan saya di tailbone. Kita bayangkan tailbone kamu. Waktu kamu duduk seperti ini, tailbone kamu seperti melengkung dan seperti sinking atau jatuh ke arah lantai. Sekarang, kita akan aktifkan abdominals. Inhale. Exhale. Bayangkan seperti kamu menumpuk tulang punggungmu. Satu-satu. Dari mulai tailbone. Lalu pinggang. Ke atas pinggang. Ke upper back. Sampai ke leher. Tumpuk tulang punggungmu satu persatu dari tailbone. Sampai ke leher. Kita ulang lagi. Inhale. Exhale. Bayangkan seperti kamu menumpuk tulang punggungmu satu persatu. Dari mulai tailbone. Pinggang. Upper back. Sampai ke leher. Satu hal lagi yang penting adalah. Kamu harus tetap menemukan sitting bonemu di alas duduk. Ya. Oke. Satu kali lagi. Saya akan pakai alat bantu. Saya akan taruh di belakang saya. Bayangkan. Seperti saya mau menyender di foam roller ini. Seperti tulang punggung saya mau menyender di foam roller ini. Dari posisi duduk seperti ini. Dari posisi duduk seperti ini. Inhale. Exhale. Menyusun tulang punggung satu persatu. Dari mulai tailbone sampai ke leher. Perhatikan bahwa bahkan di posisi duduk tegak, kamu tetap punya natural curve di pinggang bagian belakang. Seating bone tetap ada di alas duduk. Pandangan ke depan. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. . Terima kasih. Terima kasih.